Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 11 Setelah mengalahkan Tong Suat, Yook Sao Chun segera menggulung kembai pedang lenturnya. Dia menghampin Tiong Kou Nyo dan tersenyum lebar. Cai Hai sudah meraih kemenangan kalau Tiong Kou Nyo kurang yakin, boleh mengutus seorang lagi untuk menguji Cai Hai, katanya. Apa yang kau lakukan tanya Tiong Kou Nyo? Jangan khawatir Cai Hai hanya menotop jalan darahnya dengan ujung pedang. Bukan hati yang mengancam jiwa, sahut Yook Sao Chun tersenyum simpul. Sekali lagi Tiong Kou Nyo menggapai salah satu pelayannya. Chun Hong, kau hadapi dia perintahnya. Budak melaksanakan perintah sahut Chun Hong. Dia segera maju ke depan Yook Sao Chun. Dikeluarkannya sepasang pedang dari balik punggu. Tindakannya sengaja dilambat-lambatkan. Kau boleh mulai sekarang, katanya. Dia sengaja berlaku santai Yook Sao Chun dapat menangkap maksud hatinya dia tersenyum lebar. Tampaknya Nona tidak akan membalas kalau Cai Hai tidak mendahului. Kalau demikian, Cai Hai tidak sungkan lagi, sahutnya. Kering sekali lagi pedang lenturnya dihentakan sehingga menjadi kaku dia menudingkannya ke depan Chun Hong. Kou Nyo, hati-hati teriaknya dengan, urus Yook Sao Chun lem, sambil tertawa menuju ke arah Tian Lam jadi dia mulai menyerang. Jurus ini adalah sebuah tipuan. Ternyata Chun Hong masuk dalam perangkapnya. Ketika melihat Yook Sao Chun meluruskan pedangnya, dia mengira pemuda itu akan mengulangi kembali serangan tiba-tiba yang dilakukan pada Tong Suat tadi. Tubuhnya segera melayang ke alas dan dengan gerakan kilat menebas ke arah kepala pemuda itu siapa sangka, pedang Yook Sao Chun hanya meikuncur sampai tengah jalan. Kemudian ditariknya kembali pemuda itu berkelit ke samping dan menyapu pedangnya ke pergetangan tangan lawan. Sayang sekali Kou Nyo terlambat sedikit serunya. Pedang lentur di tangan kanannya kembali ditarik kembali. Tanpa disangka-sangka telapak tangan kirinya menepuk ke depan. Pada saat itu, tubuh Chun Hong baru saja mendarat tubuhnya segera limbung tersapu tepukan angin telapak Yook Sao Chun. Tidak menyanyiakan kesempatan itu batu kecil di tangannya segera disentilkan. Belum lagi tubuh Chun Hong tegak kembali, dia jatuh terkulai di atas tanah dan tidak terbangun lagi. Kedua orang yang bertarung tadi bergerak dengan sangat cepat. Mereka hanya melihat hantaman telapak tangan Yook Sao Chun telah melumpuhkan Chun Hong orang-orang yang ada di taman itu terpanas semuanya. Sembun Chun sampai mengerutkan keningnya matuh Wifei Chin di balik cadar tampak berkilau siapapun tidak ada yang menyangka bahwa lumpuhnya kedua gadis tadi adalah hasil kerja Chok Chiu Lan. Yook Sao Chun mengangkat wajahnya dia memandang ke arah Tiong Kou Nyo dengan tenang dan bibir tersenyum. Tiong Kou Nyo, apakah Chai Hai sudah pantas bergebrak dengan nona semakin tenang penampilan Yook Sao Chun, wajah Tiong Kou Nyo pun semakin dingin. Periahan lahan dia bangkit dari tempat duduknya sepasang metu yang tajam memandang Yook Sao Chun dengan tatapan menusuk dia maju beberapa tirdak matanya tidak beratih dari Yook Sao Chun. Sudah cukup, sahutnya ketus Siaho dan Chiu Suang yang berdiri di sampingnya segera memanggil serentak. Tiong Kou Nyo, budak. Tiong Kou Nyo tidak membiarkan mereka meneruskan ucapannya tangan kirinya terangkat perlahan maksudnya mencegah mereka bicara. Ambiyei pedangku perintahnya. Chiu Suang tidak berani membantah. Dia segera menyodorkan pedang panjang dengan gagang berbentuk kepala Garuda Tiong Kou Nyo menyambutnya dengan langkah tenang dia menghampiri Yook Sao Chun. Kau boleh bebaskan kedua budak itu sekarang perkataannya bagai sebuah perintah yang tidak boleh dibantah siapa juga. Yook Sao Chun pemah bertemu dengannya tadi malam. Lagipula tempat duduk mereka hanya dihalangi sebuah meja bundar. Dua kali dia mengucapkan maaf, meskipun wajahnya dingin dan kaku, tapi masih mengembangkan senyuman. Jadi dia tidak merasakan apapun sekarang, dia berdiri di hadapannya. Juga di bawah cahaya lentera dia merasa penampilan wajahnya sangat jauh berbeda dengan semalam. Tampaknya pucat sekali sepasang sinar matanya dingin menusuk orang yang memandangnya mungkin akan berdidik. Tetapi, sekaligus mempelit penampilannya begitu mempesona pedang Yook Sao Chun belum disimpan. Dia menjura dalam-dalam dengan bibir tersenyum lebar. Tiong Kou Nio, tentang ini harap maafkan. Kedua pelayanmu itu tidak dapat dibebaskan sampai pertandingan antara kita berakhir, karena... Yook Sao Chun mendengarkan wajahnya dan membalas tatapan gadis itu. Karena apa tanya Tiong Kou Nio datar? Karena kedua pelayan semuanya memiliki pedang. Itmu mereka sangat hebat sedangkan beberapa teman Chai Hai ini juga memegang pedang, untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, terpaksa harus menyiksa mereka untuk sementara, kata Yook Sao Chun. Tiong Kou Nio mendengu sekali baik kau boleh mulai menyerang tidak Chai Hai tadi sudah menyatakan, pertandingan kita kali ini adalah semacam pertaruhan menang atau kalah, siapapun jangan menyesal tentu saja ada sesuatu yang harus dipertaruhkan bukan sahut Yook Sao Chun. Tiong Kou Nio tampaknya tidak sabar melihat sikap Yook Sao Chun. Apa yang ingin kau jadikan taruhan tanyanya? Kedatangan Chai Hai malam im adalah untuk meminta obat pemunah, kata Yook Sao Chun. Di wajah Tiong Kou Nio tersirat hawa amarah. Apakah kau yakin dapat mengalahkan aku tanyanya? Pertandingan ini adalah sebuah pertaruhan. Tentu saja Chai Hai berusaha meraih kemenangan dan mendapatkan obat pemunah racun, sahut Yook Sao Chun. Bagaimana kalau aku yang menang tanya Tiong Kou Nio? Meskipun wajahnya dingin dan kaku, tapi ketika berkata terlihat sedikit runa wajah merah di pipinya bagaimanapun dia adalah seorang gadis yang jarang berdekatan dengan seorang pemuda. Kalau Chai Hai kalah di tangan Kou Nio, Chai Hai bersedia menurut apa perkataanmu, sahut Yook Sao Chun serius. Baik, senyum tersimpul di bibirnya. Apakah marus dibataskan dengan berapa jurus? Tentang itu, Chai Hai serahkan kepada Tiong Kou Nio saja. Tiong Kou Nio merenung sejenak. Bagaimana kalau 50 jurus? Sekali lagi Yook Sao Chun menjura. Chai Hai sudah mengatakan akan menurut perkataan Tiong Kou Nio saja. Kau sungguh pandai bicara, kata gadis itu sambil tersenyum sebuah senyuman yang dingin namun membawa keindahan tersendiri. Kou Nio memuji Chai Hai terlalu tinggi, Yook Sao Chun menolahkan kepalanya ke arah Song Bun Chun dan Hwi Fe Icin Chai Hai dan Tiong Kou Nio telah bersepakat untuk menentukan kalah menang dalam 50 jurus. Harap So Heng dan Hwi Sio Chia bersedia menjadi saksi. Pergelangan tangan Tiong Kou Nio bergerak perlahan pedang berkepala Garudanya diangkat ke atas tangan kirinya menggenggam sarung pedang. Silahkan, katanya. Chai Hai yang memohon pelajaran. Sudah seharusnya Tiong Kou Nio yang mulai lebih dahulu, sahut Yook Sao Chun. Tiong Kou Nio tidak sebal melihat kecerwatannya lagi. Kalau begitu aku akan mulai menyerang, katanya pedang panjang diulurkan dengan sekali putaran, dia menusuk ke depan, tetapi serangannya ini hanya lewat di bahu Yook Sao Chun. Belum benar-benar bermaksud melukainya. Chiyok Chiyulan sudah lama berkelana di dunia Kangou bagaimana mungkin dia tidak tahu. Diam-diam dia tertawa dingin dalam hati Yook Sao Chun mundur setengah langkah. Dia menghindar dari tusukan pedang Tiong Kou Nio. Pedang lenturnya dikerahkan jurus yang digunakannya adalah Kui Fu Tong Ceng, membuka pintu melalui lorong. Serangannya dikeluarkan. Jurus ini tentu saja bukan untuk mendesak lawan dia hanya membafas kehormatan yang dilakukan oleh Tiong Kou Nio tadi. Dia juga belum menyerang secara serius. Hanya sebagai pemanasan saja rasanya tidak pantas sekali menyerang langsung mengeluarkan jurus yang keci. Chiyok Chiyulan melihat kedua orang itu saling melin. Di hatinya timbul perasaan sebal apalagi setelah meletat gerakan kedua orang itu seperti main-main saja. Dia bertambah kesal. Yook Siang Kong, pertarungan ini hanya ada lima jurus. Kalau kau dapat memenangkan pertarungan tersebut, maka kau akan mendapatkan obat penawar satu. Jurus pun tidak boleh mengatah teriaknya lantang. Tidak boleh mengalah, yang diucapkannya seperti sebuah jarum menusuk di hati Tiong Kou Nio. Mengapa harus mengalah? Dalam suatu pertarungan, mengatah adalah hal yang pantang kata-katamu itu sangat menusuk hati apalagi bagi pendengaran Tiong Kou Nio apalagi yang mengucapkannya ada tah gadis yang datang bersama Yook Saucun. Wajah Tiong Kou Nio berubah hebat. Dia mendengus dingin sinar pedang berkilauan pedangnya digerakkan ke samping, menuju bau Yook Saucun. Pedang lentur pemuda itu segera dikibaskan. Perlahan-lahan berubah kaku. Dia melihat pedang Tiong Kou Nio seperti bintang kejora yang melayang dengan cepat. Dalam sekejap, dia tidak sempat mengganti gaya serangannya. Pedang lenturnya tidak digerakkan, tetapi tubuhnya tiba-tiba berjongkok kakinya menyapu ke depan jurus ini perubahannya sangat cepat. Yang digunakannya adalah sebuah jurus dari Kunlun Pai yang bernama Cheng Liong Jau San, naga hijau mengitan gunung. Apa yang terjadi kemudian persis seperti hujan badai. Sinar-sinar yang terpancar dari pedang mereka bagaikan petir salm menyambar. Terang suaranya menggelegar. Kedua pedang saling mementur kemudian terpisah lagi dengan tubuh keduanya yang terhuyung-huyung. Yook Sao Chun merasakan bahunya panas membara sedangkan Tiong Kou Nio merasa pergelangan tangannya ngilu dan kesemutan. Mereka sama-sama terdesak mundur satu langkah benturan kali ini membuktikan bahwa iwakang keduanya sama kuat. Baru saja Yook Sao Chun memantapkan kedudukan kakinya, Tiong Kou Nio sudah memutar pergelangan tangannya dan menikam tiga kali berturut-turut. Angin yang terpancar dari serangannya meneru-deru. Yook Sao Chun akhir-akhir ini sudah melangsungkan beberapa kali pertarungan pengalamannya sudah bertambah. Langkah kakinya tidak kebuakan lagi dengan tenang dia menunggu sampai serangan Tiong Kou Nio di depan metu dengan gerakan yang manis dia mengelit menghindarinya dalam saat yang bersamaan pedangnya juga membalas dua kali tikaman. Tampaknya kau bukan murid perguruan Bo Liang Pai, kata Tiong Kou Nio sinis. Apa yang membuat Tiong Kou Nio mengira Cai He murid perguruan Bo Tiang Pai tanya Yook Sao Chun. Karena pedang yang kau gunakan adalah benda pusaka Bo Liang Pai sahut Tiong Kou Nio. Yook Sao Chun sendiri terpana mendengar keterangan tersebut. Rupanya begitu. Meskipun mulut kedua orang itu saling bertanya dan menyahut, namun gerakan mereka tidak berhenti mereka masih saling menyerang dengan seru. Jurus-jurus yang dilancarkan juga makin lama makin aneh. Kedua bayangan mereka seperti angin yang bergerak. Kian kemari terkadang mundur, terkadang aju. Tidak terdengar lagi suara pembicaraan kedua orang itu. Sebentar saja 20 jurus telah lewat jurus yang dikeluarkan oleh Yook Sao Chun, makin lama makin matang dan aneh. Setiap gerakan dan jurus yang dikerahkannya adalah campuran dan berbagai aliran terkemuka di dunia bulim. Walaupun jurus tersebut sebenarnya sederhana sekali, namun dimainkan oleh pemucfa itu dengan indah dan banyak perubahan. Seikuruh jurus campur aduk itu menjadi rangkaian ilmu yang sempurna. Pedang Tiongkou Wimo bagaikan sebuah senjata yang bermata. Dia mendesak Yook Sao Chun terus-menerus tapi biar bagaimanapun dia berusaha, tetap saja ia tidak sanggup mengenai tubuh Yook Sao Chun. Tiongkou Nio merasakan sendiri bahwa pertarungan mereka sudah mencapai 20 jurus lebih, tapi masih dalam keadaan seimbang belum terlihat siapa yang akan menang atau kalah. Sejak semula Tiongkou Nio menampilkan keangkuhan, dia mana dapat menahan kedongkolan hatinya. Dalam sekejap, gerakannya segera berubah. Pedang di tangannya dikibaskan, menimbulkan cahaya berkilauan bagai bunga api di angkasa laksana bintang bertaburan di malam hari. Dipercikannya bagai Huan dengan indah menyebar ke seuruh bumi. Seluruh tubuh Yook Sao Chun bagai tertutup kilauan pedang, untuk sesaat dia panik. Sedangkan seorang turunan ahli pedang seperti Song Bun Chun saja tidak dapat melihat dengan jelas. Dia juga tidak tahu bagaimana melepaskan diri dan serangan maut itu. Wayah Wife Icin memang tertutup oleh sehelai cadar yang tipis, jadi tidak terlihat rot mukanya yang terkejut tetapi tangannya yang sedang menggenggam pedang, sejak tadi sudah berkeringat dingin. Tanpa sadar tubuhnya gemetar. Sedangkan Chiyok Yulan merasa hatinya tegang sekali deburan jantungnya seakan hampir meledak. Sampai nafasnya pun terlihat memburu. Tepat pada saat itu, terdengar suara gedebukan yang keras disusul dengan titik, tering, tering suara senar harpa yang diputuskan serta dentingan senjata yang membebisinkan tampaknya situasi di pinggir jembatan telah mengalami perubahan. Kepala setiap orang menoleh dengan cepat namun tiba-tiba cahaya lentera padam. Keadaan jadi gelap gulita terlihat sesosok bayangan sambil tertawa terbahak-bahak melintasi jembatan dengan kecepatan seperti seekor bangau besar yang sedang terbang di angkasa dia mengambil arah utara. Tiong Kou Nyo yang sedang bertarung sengit dengan Yok Sao Chun tidak memperdulikannya lagi. Kong Sun Kian, kau berani merusakan harpa pusak aku bentaknya dia mendorong Yok Sao Chun kedua kakinya menutui, tubuh bersama pedang melayang dalam waktu yang bersamaan menimbulkan segurat petangi tubuhnya masih di tengah udara, terdengar mulutnya berteriak. Kalian jaga mereka baik-baik siapapun yang datang malam ini, tidak boleh dibiarkan pergi, kata-katanya belum selesai, orangnya sudah menghilang dalam kegelapan. Mendengar nada suaranya itu, tampaknya Kong Sun Kian menggunakan kesempatan selagi dia bertarung dengan Yok Sao Chun, mengendap serta diam-diam lalu merusakan harpa mautnya serta menolong muridnya yang tadi ditinggalkan tidak heran kalau Tiong Kou Nyo begitu marah dan ingin dia ngejarnya sampai dapat justru karena sehariannya dia memang terbiasa bersikap angkuh dan dingin maka dia mengumbar kemarahannya karena Hek Ito Jin membuat rusak harpa mautnya sehingga orang yang datang malam ini pun tidak dibiarkan pergi lagi. Ketika Yok Sao Chun bertarung dengan Tiong Kou Nyo tadi, dalam pandangan orang-orang dia bagaikan terkurung oleh sinar pedang gadis itu dan dengan dekat dia menyelingap ke dalam sinar pedang itu dan meloloskan diri bahayanya jangan dikatakan lagi. Sekarang dia meirhat Tiong Kou Nyo tiba-tiba melepaskan dirinya dan mengejar Hek Ito Jin. Pedang yang sedang berkilau menusuk pandangannya tiba-tiba buyar dia segera menarik nafas panjang. Pedang lenturnya disimpan kembali. Ciok Ciulan segera menghampirinya dia bertanya dengan nada khawatir. Yok Siang Kong, apakah kau baik-baik saja? Sementara itu, Hui Fe I Chin juga sedang mendekat ke arahnya. Karena Ciok Chin Lan sudah mengemukakan dulu pertanyaan yang ingin diajukannya, maka dia berlagak acuh saja. Yok Sao Chun tersenyum lebar. Lemu Tiong Kou Nyo memang sangat tinggi, tapi Chai Hei masih bisa mengimbanginya. Baru saya perkataannya selesai, tampak Kouto Anyo dengan ringis Yeho, Chun Hong, Tong Suat mengurung mereka. Ciu Suang berada di belakang. Rupanya dia bersama Yeu Kirm Piao yang melepaskan jalan darah kedua gadis Chun Hong dan Tong Suat. Mereka menghadang jalan pergi rombongan Song Bun Chun. Seng Bun Chun menggenggam pedangnya erat-erat. Apa yang kalian inginkan tanyanya? Apakah kalian tidak mendengar perintah? Huto Anyo bahwa siapapun yang datang malam ini tidak boleh dibiarkan pergi. Lebih baik kalian menurut saja tunggu sampal Tiong Kou Nyo kembali baru dibicarakan lagi, kata Huto Anyo sambil mencibir. Mengapa kita harus menunggu sampai dia kembali? Tanya pemuda itu. Kalian harus menunggu sampal dia kembali, tidak mau juga harus selesai. Huto Anyo garang. Yeok Sao Chun mengerutkan keningnya, sajenak kemudian dia tertawa lebar. Cai Hai tadinya memang bermaksud menunggu Tiong Kou Nyo kembam. Pertafungan kami yang lima pufuh jurus belum selesai, masih tidak tahu siapa yang menang atau kalah. Tapi nada bicara kalian sangat memaksa, Cai Hai jadi enggak menunggu lagi. Kalau Tiong Kou Nyo kembali nanti, tolong sampaikan bahwa Cai Hai, Yeok Sao Chun besok akan kembali lagi, katanya. Kalau Yeok Sao Hiap berkeras ingin pergi, bukankah sama saja dengan bermaksud menyulitkan kami orang bawahan, kata Yeu Kirm Piau. Metu Chok Chulan bersinar tajam. Dia tertawa mengejek. Tampaknya kalian begitu yakin dapat menghalangi kami sindirnya. Hui Fe Icin menolahkan kepalanya tangannya menggapai sekali. Yeok Siang Kong, Tiawokomen kita pergi, ajaknya. Kalian tidak mungkin berlalu dari sini. Tiba-tiba terdengar ucapan para orang tua. Dalam kegelapan, muncul seseorang yang menghampiri mereka. Kamat setiap orang beralih ke arah suara tersebut. Tampak orang yang datang itu adalah seorang laki-laki berusia lanjut dengan pakaian hitam. Rambutnya di kepang. Wajahnya penuh kemput. Rambut dan anggutnya sudah memutih punggungnya bungkuk. Sehingga berjalan pun susah. Payah Yeok Sao Chun terpana. Bukankah dia adalah orang tua penjaga pintu yang keman ditotok oleh Ciok Ciulan. Met orang tua itu buram. Jalannya juga lambat sekali. Ciok Ciulan dengan mudah berhasil menotok jalan darahnya. Namun ketika rombongan Song Bun Chun datang, mereka tidak melihat adanya orang tua tersebut. Saat ini dia berjalan dengan tenang. Tangannya memegang sebuah pipa tembakau yang terbuat dari rotan. Dan langkahnya lambat laut mendekati jembatan tampaknya untuk melangkahkan kakinya saja. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatan. Sedangkan matanya yang sayu dan berwarna abu-abu, hampir tidak terlihat jelas bola matanya dalam kegelapan. Tidak ada kesan bahwa dia pernah belajar ilmu silat. Huto Anyo yang melihat kedatangan orang tua itu menjadi cerah dalam seketika. Kebetulan sekali kedatangan Seninlo di sini. Orang tua itu tidak menunggu sampai perkataannya selesai. Lao Han sudah tahu sahutnya. Untung saja Seninlo keburu datang, Tiongkow ni mau berpesan. Orang tua itu tampaknya tidak senang. Huto Anyo bicara terus dia mengibaskan tangannya. Bukankah Lao Han sudah mengatakan bahwa mereka tidak mungkin meninggalkan tempat ini? Satu orang tidak akan. Yook Sao Chun merasa aneh dalam hati orang tua itu serang terangan tidak mengerti ilmu silat. Bahkan kemarin Ciok Ciulan dengan mudah menotok jalan darahnya andai kata dia memang bisa ilmu silat, mana mungkin dia membelarkan Ciok Ciulan menotoknya tanpa melawan? Tapi, Kai Au mendengar nada suara Huto Anyo, dia seakan sangat hormat kepada lo Kuan Ki ini. Asalkan Seninlo menahan pemuda Siok itu, orang iainnya kita bisa hadapi, kata Chun Hong. Meti orang tua yang buram itu mengerling ke arah Yook Sao Chun sekilas. Maksudmu bocah ini tanyanya. Betui, sahut Chun Hong. Orang tua itu mengisap lepa tembakaunya sekali dia menunjuk pemuda Siok dengan pipanya itu. Bocah cilik. Dari perguruan mana kau berasal tanyanya? Yook Sao Chun sekarang sudah membuktikan bahwa orang tua itu adalah seorang jago yang pandai menyembunyikan kepandainya. Cai Hai berasal dari perguruan mana, rasanya tidak ada hubungannya dengan laochang sahutnya dingin. Tentu saja ada hubungannya, siapa tahu kau adalah murid salah seorang kenalan lama laonan Ungan. Demikian kalau aku turun tangan nanti, meskul pun tetap harus ditawan tapi aku bisa meringankan sedikit tanganku agar kau tidak terluka, sahutnya. Bagaimana kalau Cai Hai bukan murid kenalan mutanya Yook Sao Chun? Dengan demikian Lao Hong tidak perlu sungkan lagi. Dia tidak membiarkan Yook Sao Chun membantah serkataannya kalau Lao Hong turun. Tangan, kalau tidak sampai mati, paling tidak cacat oleh sebab itu, sebelumnya lebih baik persoalan dijelaskan. Yook Sao Chun tertawa-tawa. Tentang ini Lao Chang harap tidak usah khawatir suhu Cai Hai tidak mungkin kenalan Lao Chang, sahutnya. Bagaimana kau bisa begitu yakin kalau suhumu bukan kenalan Lao Hong tanya orang tua itu? Karena Cai Hai sendiri tidak tahu siapa si dan nama suhu, sahut Yook Sao Chun tenang, metabura merang itu mengerling sekilas. Bagaimana mungkin? Masa ada murid yang tidak tahu si dan nama suhunya sendiri? Chun Hang metihat kedua orang itu bicara tanpa berhenti hatinya menjadi tidak sabar. Senin lho, dia toh tidak tahu siapa nama gurunya buat apa kau persoalkan hubungan segala katanya dingin wajah orang tua itu tampak tidak senang namun dia manahan perasaan hatinya. Lao Hong melihat beberapa gerakannya tadi mirip dengan seorang kenalan lama oleh sebab itu sengaja Lao Hong bertanya supaya jangan kesalahan. Sekarang toh sudah ditanyakan kau sudah boleh turun tangan bukan kata Chun Hang sinis. Yook Sao Chun mendengar Chun Hang mendesak orang tua itu agar segera bergebrak dengannya seakan asal orang tua itu turun tangan maka semua persoalan menjadi beresti bajba timbul rasa ingin menang dalam dirinya. Lao Chang, Chun Hang Kou Nyo sudah mendesak agar kau turun tangan. Chai Hei juga ingin mencoba seranganmu yang katanya kalau tidak mati paling sedikit cacat itu tidak usah sungkang-sungkang lagi silahkan keikuarkan imu Lao Gang yang paling ganas, katanya. Orang tua itu mengisap pipa tembakaunya dua kali tiba-tiba inggangnya ditegakkan dari mulutnya disemburkan asap pipa tembakau tadi. Bocah busuk, terimalah. Dengan jurus Pan Leong Bupu, rombongan naga menyapu jalanan, dia merandek ke samping jelok Sao Chun tangan kanannya diremangkan lima jari yang hitam dan kurus ditekuk seperti cakar dan menyerang bahunya. Begitu tangannya diulurkan, jari yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba menjulur kuku panjang kuku itu seperti pisau pendek tajamnya angin yang ditlembulkan terasa panas sekali. Lihat saja, jok Sao Chun tahu serangan itu tidak dapat dianggap penting. Dia segera mundur satu langkah, dengan ayat dirinya dapat input dan serangan itu. Mau tidak mau, orang tua itu kagum juga terhadap kecepatan jok Sao Chun. Bagus sekali teriaknya. Hati yok Sao Chun lebih mantap. Jurus yang digunakan tadi adalah Pip Kiam Sin Huat yang diajarkan suhunya ternyata mamang membawa pengaruh yang bala. Sekarang dia tidak peduli serangan apapun yang dikeluarkan oleh orang tua itu dengan keyakinan besar, dia terus melanjutkan jurus-jurus tadi. Orang tua itu semakin heran. Sebetulnya ilmu yang dimiliki orang tua itu sangat hebat, namun dua belas jurus telah dikeluarkannya, dia tetap tidak sanggup menyentuh tubuh yok Sao Chun. Sedangkan pamuda itu tidak sekalipun bayas menyerang, dia hanya berkelit ke kiri dan kanan. Tentangkah itu pula yang digunakannya ketika menghadapi Tiongkou Niwota di hati orang tua itu terperanjat sekali. Entah imu apa yang digunakan bocah ini pikirnya dalam hati namun orang tua itu sudah mempunyai nama besar sejak berpuyuk puluh tahun yang ia lumana. Mungkin dia mau mengaku kalau begitu saja? Dia segera merubah gerakannya, tipa tendakaunya dihisap berkali-kali. Asapnya menyembur ke muka yok Sao Chun. Pemuda itu kelabakan, tetapi dia berusaha menenangkan hatinya dia metoncat ke atas. Tubuhnya hinggap di atas pohon asap itu buyar tertiup angin dan melintas di bawah tubuhnya yok Sao Chun melayang turun kembali dia tertawa lebar. Ilmu Lok A Chang yang mematikan atau paling tidak membuat cacat itu telah Cai Hei Pelajan, sindirnya. Orang tua itu marah sekali seumur hidupnya baru kali ini dia merasa dipermainkan oleh seorang bocah ingusan tangannya dengan cepat merogoh sesuatu dan sakunya dia menaburkannya ke pelpa tembakau sekayu, agi pelpa itu dihisapnya. Asapnya disemburkan kali ini terlihat asap berwarna hitam menyembur dan mulutnya sekali lihat saja, orang tentu tahu bahwa asap itu beracun. Ciok Ciulan terkejut sekali melihat perbuatan orang tua itu. Dia adalah Hun Bupau, Macan Tutui kabut kematian, yok Siang Kong, hati-hati teriaknya panik. Apa yang kau teriakan tanya Yeu Kirm Piau dingin telapak tangannya diuturkan menepuk ke arah gadis itu. Ciok Ciulan tahu julukannya cengsat ciu ilmu telapaknya memang ganas sekali dia tidak berani menyambut dengan kekerasan dia mundur dengan cepat. Pedang pendek yang terselip dipinggang segera dihunus. Ciok Ko Niu, harap mundur orang ini mencelakai ayahku dengan racun biar aku yang menghadapinya. Tukas Song Bun Chun segera menghadang di depan Ciok Ciulan. Baru saja perkataannya selesai, serangkum angin yang harum menerpah hidungnya, Chun Hang telah berdiri di sampingnya. Bagian kami sudah ditentukan kah seharusnya bertarung dengan aku. Sung Bun Chun sekarang sudah tahu kalau ilmu andalan Chun Hang adalah san ciu curiam, tangan kosong seperti pedang, hatinya marah sekali. Budak Ken mati bentaknya dingin dia tidak menunggu sampai gadis itu menyerang terlebih dahulu telapak tangannya menghantam ke samping. Chun Hang tertawa dingin tubuhnya berkelebat dia maiu dengan dekat. Tangannya direntangkan terkadang menepuk, terkadang menghantam. Sampai tubuhnya berada tepat di samping Sung Bun Chun. Telapak kanannya secepat angin menerpa dada pemuda itu. Bukan saja gerakannya yang cepat, kedua tangan yang menepuk dan menghantam dengan kalang kabut membuat serangannya lebih berbahaya. Sung Bun Chun mengira dia hanya ahit dalam ilmu pedang saja, tidak taunya ilmu telapak gadis itu juga begitu. Tulihai tangan kanannya menggenggam pedang kakinya mundur tiga langkah dengan gerakan cepat pula dia menusuk ke depan. Tampaknya Chun Hang benar-benar nekat dia tidak memperdulikan serangan. Sung Bun Chun tubuhnya malah dia songkan ke depan. Telapaknya tetap menghaniam bagian tubuh yang paling berbahaya. Sung Bun Chun tidak membiarkannya. Sekali ini pedangnya ditarik kembali telapak. Tangan kirinya segera menyambut serangan Chun Hang. Sementara itu, Xia Hou dan Chiu Suang juga tidak tinggal diam mereka menerfang ke arah Wei Fe I Chin dan Xiao Chui. Pertarungan makin seru di bagian Yook Sao Chun juga terus bertarung dengan sengit. Dia tidak sempat menghindar dari asap yang disemburkan oleh orang tua itu. Hidungnya terasa pedih. Tidak sedikit asap hitam yang dihisapnya. Ternyata serangan kakek ini memang sangat keji, pikirnya dalam hati. Dengan gerakan cepat, dia segera menyambar pergelangan tangan orang tua itu sekali putar. Dia menghentak dengan keras tubuh orang tua itu di lemparnya. Orang tua itu sama sekali tidak menyangka akhirnya akan jadi begitu baru saja pergelangan tangannya tercengkeram, tahu-tahu tubuhnya sudah melayang. Tapi bagaimanapun, dia adalah seorang tokoh tua yang sudah banyak pergalaman. Selagi masih di udara, tubuhnya segera bersalto dengan mantap dia melayang kembali ke tanah. Dia berdiri termangu-mangu di tempatnya sedangkan pada saat yang bersamaan, telinga Yook Sao Chun mendengar teriakan nyaring. Dia menolakkan kepalanya terlihat Ciok Ciulan terhantam jatuh rupanya dia kalah jauh dibandingkan Yook Irm Piao telapak tangan laki-laki tersebut berhasil menghantamnya sehingga terpental dan jatuh di atas jembatan. Yook Sao Chun menghampiri dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, Yook Irm Piao juga sedang mendekati Ciok Ciulan dan bermaksud menghantamnya sekali lagi. Melihat Yook Sao Chun, dia mengalihkan telapak tangannya menghantam ke arah pemuda itu. Yook Sao Chun sedang mencemaskan keadaan Ciok Ciulan dengan jurus yang sama. Dia segera mencengkeram pergelangan tangan Yook Irm Piao dan melemparkannya sehingga terjatuh ke dalam lumpur. Cio Kou Niu Cio Kou Niu panggil Yook Sao Chun. Kedua matu Ciok Ciulan terpejam erat. Wajahnya berubah hijau sepatah pun dia tidak menjawab. Cio Kou Niu Teriak Yook Sao Chun sekali lagi. Nafas gadis itu melemah seperti sedang sekarat. Yook Sao Chun makin cemas. Gadis itu tetap bungkam Yook Sao Chun tidak berpikir panjang lagi. Dia segera membopong tubuh gadis itu baru tubuhnya berputar. Terdengar teriakan Hout Panyu. Tong Suat, halangi dia. Sesosok bayangan berkelebat, menghadang di depan Yook Sao Chun. Pemuda itu sedang cemas. Dia tidak mau membuang waktu. Dengan serampangan pergelangan tangan gadis itu diputarnya sekali hentak, Tong Suat melayang ke udara. Dia segera melangkah dengan lebar. Karena paniknya, dia membentur tubuh Ciu Suang dan Xiao Cui yang sedang bertarung sekali lagi. Tangannya digerakkan. Kali ini Ciu Suang terlempar olehnya. Xiao Cui menggunakan kesempatan itu untuk meloncat mundur. Dia melihat Song Bun Chun dan Hwi Fe I Ching yang masih bertarung dengan sengit. Xiao Chia, Tiao Shao Ya, cepat kita pergi teriaknya. Mendengar teriakan itu. Seng Bun Chun dan Hwi Fe I Ching segera mundur dan berlari mengikuti belakang Yook Sao Chun. Huto An Yeo marah sekali. Dik menggereng dengan suara keras, secepat kilat dia menerjang ke arah pemuda itu. Yook Sao Chun seakan sudah yakin sekali dengan ilmunya melempar orang. Dia menggunakan kera ampuh itu untuk menghadapi Huto An Yeo. Belum lagi dirinya sadar bahwa pergelangan tangannya dicengkeram orang, tubuh Huto An Yeo telah terpental ke dalam lumpur bersamaan dengan Yeo Kirm Piao. Chun Hang dan Xia Ho melihat rombongan Yook Sao Chun melangkah pergi. Mereka segera melangkah dengan maksud mengejar. Orang tua yang tadi bergebrak dengan Yook Sao Chun segera menghalanginya. Umu bocah Siok itu sangat aneh katian menyusul pun belum tentu dapat menandinginya. Seng Bun Chun, Hwi Fe I Ching dan Xiaochui mengikuti di belakang Yook Sao Chun. Begitu keluar dari jembatan tersebut mereka melihat pemuda itu mengerahkan gintangnya sambil membopong Siok Ciulan ketika ketiga orang itu juga melewati tembok besar gedung itu. Bayangan Yook Sao Chun sudah tidak terlihat lagi. Seng Bun Chun berdiri dengan termangu-mangu dari padang rumput yang gelap keluar sesosok bayangan. Kong Chu, bagaimana keadaan di dalam tanya orang itu dengan suara rendah? Ternyata dia adalah Ciek Ban Ching. Mari kita pergi, ajak Seng Bun Chun. Yook Sao Chun membopong Siok Ciulan melewati tembok. Dia menundukkan kepalanya mati Siok Ciulan masih terpejam. Denyuk jantungnya makin melemah. Wajahnya hijau menakutkan hati Yook Sao Chun tegang sekali. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia melangkah tanpa tujuan pasti. Kira-kira berjalan sepeminuman teh, tiba-tiba Yook Sao Chun teringat tengah hon tadi bertemu dengan seorang peramal. Dia mengatakan bahwa gadis itu akan mendapatkan bahaya dirinya. Dia hanya bisa diselamatkan kalau berjalan ke arah barat benar-benar tepat perkataannya. Yook Sao Chun mendungakan kepalanya. Dia mengira-ngira arah dimanalah berada sekarang. Setelah yakin, dia menuju barat. Tempat itu merupakan jalan setapak bertanah merah. Tidak lama kemudian, dia memasuki sebuah perkampungan. Di sisi jalan ada sebuah kuil kecil pintunya masih terbuka. Yook Sao Chun teringat sekarang malam sudah sangat iarut. Di dalam perkampungan juga sulit menemukan sebuah tabib lebih baik. Dia beristirahat di kuil kecil dan menunggu hari terang. Kakinya segera meiangkah mendekati kuil tersebut. Dia mendengarkan wajahnya kuil itu adalah tempat pemujaan Tutekong, Dewa Bumi. Tampaknya sudah tidak terpakai lagi. Yook Sao Chun membopong Ciyok Ciulan melewati pintu pekarangan di halaman terdapat sebuah sumur. Rumput-rumput tumbuh tinggi karena tidak pernah disiangi. Setelah melewati tangga batu, mereka masuk ke dalam kuil tersebut. Keadaan di dalam juga sangat gelap tapi Matthew Yook Sao Chun yang tajam dapat melihat. Ruangan itu tidak terlalu besar. Di tengah-tengah terdapat patung pemujaan. Di depannya ada sebuah meja yang biasa dipakai untuk meletakkan keperluan sembah yang selain itu tidak ada apa-apa lagi. Meja itu penuh dengan debu. Tampaknya sudah lama tidak pernah dibersihkan. Lantainya juga kotor sekali. Paling tidak sudah berbulan-bulan tempat ini. Tidak pernah diinjak orang Yook Sao Chun menyapu debu dan rumput-rumput yang berserakan dengan ujung sepatunya. Dia meletakkan Ciyok Ciulan di atas tanah. Dia membuka baju luarnya dan dipakai untuk menyelimuti gadis itu. Dia tidak tahu Ciyok Ciulan terluka di sebelah mana. Lagi pula dia adalah seorang gadis. Dirinya enggan memeriksa sekujur tubuh Ciyok Ciulan terpaksa dia menunggu sampai gadis itu sadar dan bertanya langsung. Tapi, setelah menunggu sekian lama, Ciyok Ciulan tetap tidak sadar sebetulnya Yook Sao Chun ingin membantunya dengan nafas yang disalurkan lewat mulut. Tapi karena dia adalah seorang gadis juga maka dia tidak bisa melakukannya Yook Sao Chun makin panik. Terpaksa dia mendekati Ciyok Ciulan dan berbisik di telinganya. Ciyok Kou Nyo bangun, panggilnya. Ciyok Ciulan tidak menyahut, tapi balik patung pemujaan justru ada seseorang yang bersin. Kau ini memang keterlaluan tempat memuja Tutekong mana ada nona segala macam yang ada juga kakek atau nenek penjaga bumi aku orang tua sudah capai sehanan baru dapat menemukan kuil kosong ini untuk melepaskan lelah, malah di sini bertemu dengan orang seperti engkau. Tengah malam buta, memikir istri sampai gila. Datang ke kuil Tutekong dan memanggil nona, nona terus aku rasa kau salah halamat kalau kau memang memikirkan nona itu terus, lebih baik mendatangi ke lenteng di Hang Chiu Kuil itu sangat ampun untuk perjodohan asalkankah sembanyang siang malam, matmu pasti terkabul gerutu orang itu. Yook Sao Chun mendengar orang itu mengoceh panjang lebar rasanya suara tersebut tidak asing di telinganya Yook Sao Chun mengarahkan pandangannya di sudut yang gelap terlihat seseorang sedang menengkuk. Dapat dipastikan, setelah selesai bicara tadi, dia membalikan tubuhnya dan tidur kembali. Yook Sao Chun segera bangkit dan menggapaikan tangannya. Laoko mungkin orang sekitar tempat ini. Chai He ingin numpang bertanya, apakah di daerah sini ada seorang tabib tanyanya sopan. Tangan orang itu mendekat di kepalanya. Tadinya dia tidak mau memperdulikan Yook Sao Chun lagi. Tapi telinganya menangkap kata tabib yang diucapkan pemuda itu. Untuk apa kau mencari tabib? Haraplah Oko ketahui, adik Chai He tiba-tiba terserang penyakit aneh kalau di sekitar sini ada tabib yang titik. Kata-katanya Belium selesai, orang itu sudah meloncat Tuchun dari tempat pemujaan. Kebetulan sekali. Aku adalah tabib bisa menyembuhkan segai amacam penyakit. Meskipun yang paling parah. Kau, kau rupanya memang datang menemui aku untuk berobat. Mengapa tidak mengatakan sejak tadi langkah kakinya makin dekat dengan Yook Sao Chun di mana rumahmu? Cepat jalan. Paling penting mengobati orang, katanya sambil menarik lengan baju Yook Sao Chun. Saat itu, Yook Sao Chun sudah meihat dengan jelas. Wajah yang khas dari orang itu tidak mungkin dilupakannya. Dia adalah Seng Miao yang meramalkan nasib mereka siang tadi. Bukankah kau simulut emas tanyanya? Seng Miao mengucik-kucek matanya beberapa kali dia memandang Yook Sao Chun dengan seksama kemudian bibirnya tersenyum. Rupanya siang Kong ini. Aku takut diganggu orang maka sengaja mencan kuil tua ini untuk beristirahat. Ternyata siang Kong berhasil menemukan aku siapa yang membentahukan? Merepotkan siang Kong sampai mencan sejauh ini men kita berangkat, katanya. Dia mengira Yook Sao Chun mencarinya untuk menyembuhkan seseorang. Lao Chang adik Chai Hai sudah ada di sini, sahut Yook Sao Chun. Oh Seng Miao tampak terpanak kau wimo itu juga sudah datang. Di mana orangnya? Adik Chai Hai dalam keadaan tidak sadar. Sekarang tergeletak di alas lantai apakah ia O Chang benar-benar mengerti pengobatan? Seorang peramal memang mengandalkan sebuah mulutnya berkelana di dunia Kang Ou? Tentu saja Yook Sao Chun tidak dapat percaya begitu saja. Seng Miao meluruskan pinggangnya yang pegal. Matanya mengerling sekilas ke arah Chai Yook Chiulan kemudian melangkah mendekati mendengar perkataan Yook Sao Chun. Langkah kakinya terhenti wajahnya mengunjukkan perasaan kurang senang. Dengan senus dia berkata, perkataan siang kong ini salah besar aku dipanggil si mulut emas meskipun terkadang nasib kurang bujur. Usaha kurang laku. Tapi mengenai ilmu perbintangan, ramalan dan pengobatan aku ahlinya apakah siang kong ini tidak percaya tanyanya? Yook Sao Chun mengibaskan tangannya dengan gugup. Chai Ha karena terlayu mencemaskan adik Imaka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas haraplah O Chang jangan memasukkan ke dalam hati. Seng Miao memainkan keningnya beberapa kali. Dia tertawa lebar. Siang Kong cemas mencari tabipu untuk menyembuhkan penyakit kounio ini. Aku akan mengunjukkan kepada siang kong bagaimana care pengobatan si mulut emas agar siang kong puas, katanya. Yook Sao Chun tidak berani membantah lagi kali ini. Seng Miao melanjutkan kata-katanya. Coba siang kong lihat aku meramal nasib seseorang tanpa pertu orang itu mengatakan apapun. Aku pasti dapat mengatakan dengan jitu masa lalu ataupun kejadian mendatang. Aku melihat penyakit seseorang demikian juga tidak perlu pasien. Bicara banyak sekali lihat saja. Seng Miao dapat menebak asal-usul penyakit ini tidak percaya. Siang Kong jangan mengatakan apa-apa coba lihat apakah aku. Sanggup mengutarakannya atau tidak. Yook Sao Chun mendengar nada bicaranya demikian serius. Dia segera menganggukan kepalanya. Kalau begitu, lekas Lao Chang sembuhkan adik Chai He ini. Seng Miao tidak berkata apa-apa lagi. Dia segera berjongkok dan meneliti raut wajah Chiyok Chiyulan tanpa sadar, mulutnya mengeluarkan seruan terkejut. Yook Sao Chun adalah seorang pelajar. Meskipun dia tidak pernah mempelajari ilmu pengobatan, tapi dia tahu biasanya seorang tabib akan bertanya, mendengarkan keluhan pasien, memeriksa biji matanya dan denyut nadinya. Tapi Seng Miao tidak melakukan semua itu. Dia jadi penasaran. Apakah Lao Chang tidak memeriksa denyut nadi adik Chai He? Seng Miao tersenyum lebar. Aku melihat raut wajah si sakit raut wajah dapat mengatakan keadaan jalan darah dalam tubuh seseorang. Andai kata jalan darah seseorang tersumbat, maka aku dapat melihat dari rona wajahnya buat apa harus memeriksa denyut nadi segala macam sahutnya. Melihat raut wajah adalah kebiasaan seorang peramal untuk menentukan jalan hidup seseorang. Yang bagaimana pengobatan juga dapat dilihat dari raut muka. Yook Sao Chun mengerutkan keningnya. Kalau begitu, Lao Chang pasti sudah tahu apa penyakit yang didenta adik Chai He ini. Perkataan ini tampaknya sengaja untuk menguji Seng Miao. Penyakit adik Siang Kong adalah luka panas, sahutnya. Yook Sao Chun merasa jawabannya kurang beres. Di mana-mana Chai He juga hanya pernah mendengar tentang luka dalam atau luka dingin, mana ada luka panas? Malam ini benar-benar kepergok tabib selebor, pikirnya dalam hati. Seng Miao melihat Yook Sao Chun tidak menyahut dia menyipitkan kedua matanya. Apakah Siang Kong tidak percaya? Oho. Siang Kong lihat kedua belah mati Kou Nio ini terpejam rapat wajahnya kehiliyauan. Apakah dia berpura-pura? Tidak bukan? Mengenai rona wajah yang menghijau, seperti sebatang kayu yang terbakar seseorang apabila terluka karena kayu bakar, maka wajahnya akan men-adi hijau. Apabila Siang Kong tidak percaya, silahkan mencoba ambillah sebatang korek api lalu nyalakan. Bukankah api yang nyala akan berwarna hijau? Tanyanya. Tian. Dia melihat suatu penyakit seperti sedang meramal nasib segala kayu bakar. Pun dibawanya. Yok Sao Chun sungguh tidak sabar mendengar keterangannya. Seng Mialo mengangkat kedua jari terunjuk dan manisnya lalu ditudingkan ke hidung Ciok Ciulan. Seorang anak gadis mengapa berkelahi seperti anak laki-laki yang hendak membalas dendam dan mengadu jiwa? Mengapa bisa terluka oleh kayu bakar? Kata-kata itu membuat hati Yok Sao Chun tergugah. Lao Chang, kau mengatakan adik Cai Hai terluka oleh kayu bakar, apa artinya? Seng Yai Or menggelengkan kepalanya berkali-kali. Aku hanya berkata sekenanya adik Siang Kong lembut dan menawan. Dengan siapapun tidak ada dendam apa-apa. Rasanya tidak mungkin terluka di tangan orang jahat, katanya. Apa yang dikatakan Lao Chang memang tepat. Adik Cai Hai memang dilukai orang, sahut Yok Sao Chun. Benar lah kalau begitu. Sebetulnya aku sudah melihat sejak tadi. Hanya saja tidak enak mengungkapkannya. Sekarang Siang Kong sudah menjelaskan sendiri. Aku pun tidak usah sungkan lagi. Adik Siang Kong memang terluka oleh semacam ilmu telapak. Karena warnanya hijau, aku berani memastikan bahwa yang digunakan orang itu adalah ilmu C. Set Siang, kata Seng Mialo. Kali ini, Yok Sao Chun benar-benar kagum kepadanya dia tidak memakil laki-laki itu sebagai tabib selebor lagi dia segenem bungkuk dengan hormat. Lao Chang ibarat dewa seperti melihat kejadian dengan matu kepala sendiri adik Cai Hai memang terkena pukulan C. Set Siang harap Lao Chang mau menyembuhkannya. Seng Mialo menggelengkan kepalanya berkali-kali. Sulit, sulit. Ilmu C. Set Siang sangat ganas. Dalam waktu setengah hari, seluruh tubuh akan berubah hijau. Tidak ada obatnya. Hati Yok Sao Chun tergatar. Kalau begitu, adik Cai Hai benar-benar tidak tertolong lagi. Akal pasti ada kau harus menceritakan dulu bagaimana sampai adik ini bisa terkena C. Set Siang harus menceritakan dengan jelas. Jangan sampal ada yang tertinggal. Oh ya bukankah tadi Siang aku sudah mengatakan bahwa raut wajah adik ini membawa pertanda kurang baik. Dan aku juga menganjurkan Cai Ian mengambil arah barat sekarang centakanlah semuanya kata Seng Mialo. Sampai detik itu, Yok Sao Chun tidak bisa menutupi kejadian yang sebenarnya lagi. Dia terpaksa menceritakan kejadian yang mereka alarm malam ini selengkapnya Seng Mialo mendengar sampai penistiwa rusaknya Harpa Tiong Kowimo dia menganggukan kepalanya berkali-kali setelah kisah. Seng dituturkan oleh Yok Sao Chun selesailah menarik nafas panjang. Tampaknya masih ada harapan kata-katanya terhenti dia mengerutkan keningnya wajahnya agak tegang tampaknya ada yang datang. Mungkankah mereka telah mengejar sampai ke tempat ini gumamnya seorang diri. Biar Cai He lihat, sahut Yok Sao Chun. Kau tidak boleh pergi adikmu terluka begini parah seandainya. Dia menarik lengan baju Yok Sao Chun dan berbisik begini saja, aku saja yang keluar kalau benar ada yang menyusul, mungkin aku bisa menemukan akal mengusir mereka kata-katanya baru saja selesai dia segera melangkah keluar dari kudil kosong itu. Matam ini gelap sekali tidak terlihat sebuah bintang pun di langit rembulan pun menyembunyikan diri awan menyehmuti angkasa Seng Miao mengangkat bahunya dia melesat ke depan pintu kedua bova matanya mengerling ke kiri dan kanan. Tampaknya aku keluar terlalu di mereka masih belum sampai, gumamnya. Orangnya belum sampai tapi dia sudah tahu bukankah telinganya dapat dikatakan seperti telinga dewata. Seng Miao meluruskan pinggangnya dengan matas dia berjalan menuju sebuah batu yang terdapat di pintu kuil dan ducuk dengan santai baru saja pantatnya dihenyakan ke atas batu tersebut dan kejauhan sudah terlihat dua sosok bayangan yang melesat. Secepat terbang yang di depan merupakan seorang kakek tua renta dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Tangannya menggenggam sebuah pipa tembakau yang terbuat dan rotan dia ada yahun bu pao senim yang kau. Sedangkan di belakangnya mengikuti seorang gadis bergaun pendek di punggungnya terselip sebatang pedang. Dan kalau melihat wajahnya yang dingin, sinar matu yang menggidikan senyumannya yang membawa perasaan menggigil namun mampu membuat orang terpesona. Maka Ritu segera tahu dia tak bukan Tiongkou Nio adanya. Kedua bayangan itu bagaikan terbang sebentar saya sudah melayang mendekat. Apakah Senin Huhoat, penanggung jawab bagian hukuman, melihat dia datang ke arah ini tanya Tiongkou Nio.